Resmi, FIFA batal gelar Piala Dunia U22 2023 di Indonesia. FIFA akhirnya membuat keputusan terkait penyelenggaraan Piala Dunia U22 2023. Induk sepak bola dunia itu resmi mencoret Indonesia selaku tuan rumah turnamen ini. Pada tahun 2019 silam, Indonesia diberi mandat untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia U20. Turnamen ini sedianya digelar di tahun 2021, namun mundur dua tahun akibat pandemi COVID-19. Turnamen ini sedianya digelar pada bulan Mei Juni 2023 mendatang. Persiapan pun sudah digenjot oleh pemerintah Indonesia dan timnas Indonesia U20 juga sudah bersiap untuk tampil di turnamen akbar itu. Namun semua usaha itu dipastikan sia-sia belaka. Karena FIFA mencabut status tuan rumah Piala Dunia U20 dari Indonesia. Simak pernyataan FIFA selengkapnya di bawah ini. Dalam situs resmi mereka, FIFA mengonfirmasi bahwa Piala Dunia U22 2023 resmi tidak digulirkan di Indonesia. FIFA menyebut penolakan atas keikutsertaan timnas Israel U20 di turnamen ini menjadi salah satu penyebab FIFA mencoret Indonesia sebagai tuan rumah. Berdasarkan hasil pertemuan antara Presiden FIFA, Gianni Infantino dan Presiden PSSI, Erik Thohir, FIFA memutuskan untuk mencabut Indonesia dari status sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 2023, bunyi pernyataan resmi tersebut. Tidak hanya sampai di situ, FIFA juga mengonfirmasi bahwa Indonesia akan dikenakan sanksi akibat pencoretan ini. FIFA akan segera mengumumkan tuan rumah baru Piala Dunia U20 2023 secepat mungkin, di mana turnamen ini akan digelar di periode waktu yang sama, sambung pernyataan resmi FIFA. Terkait potensi sanksi yang akan dikenakan pada PSSI akan ditentukan di lain hari. Presiden FIFA dan Presiden PSSI akan menggelar rapat lain untuk membahas hal ini sesegera mungkin, tutup pernyataan resmi FIFA. Menurut laporan yang beredar, ada dua negara yang sudah mencalonkan diri sebagai tuan rumah Piala Dunia U22 2023. Dua negara asal Amerika Latin, Peru dan Argentina siap menggulirkan turnamen tersebut sebagai pengganti Indonesia. Terima kasih telah menonton!